oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini aji motobike dan alhamdulillahnya kesempatan hari ini gue bisa bikin konten lagi nih untuk teman-teman so hari ini kita jalannya sore sore John di bulan puasa ini jalan sore sore ya kebanyakan orang bilang mungkin ngabur burit ya karena sekarang itu jam 4 sore sebentar ya oke jadi gue hari ini mau jeput mantan pacar dulu di kantornya di daerah mana ya Mampang ya namanya bukan Mampang sih Dewi Sartika eh Dewi Sartika durian tiga maksudnya hahaha jadi takut gua kena macet nih makanya gua jalan agak siangan dan sejujurnya sebenarnya gue jarang-jarang jemput dia gitu ini karena lagi mau ada acara aja makanya gue jemput agak cepet supaya bisa pulang dengan waktu yang maksimal so kita akan membahas sesuatu cuma lebih banyaknya kita berdoa dulu yuk kita berdoa dulu Bismillahirrohmanirrohim 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 Bersambung... Bersambung... btw banyak banget yang pengen tahu gua pakai Svion apa mungkin banyak juga yang nggak tahu kali ya gua pakai Svion apa sebelumnya sebelumnya sih gua udah ngasih tahu gua pakai Svion apa di video gua sebelumnya Cuma mungkin ketiban kali ya ya nggak ada salah juga gua kasih tau lagi temen-temen kalau gua ini pakai Svion apa gitu buat temen-temen Shogun gua ini pakai Svion Honda Click anjaya nggak cuma ini KW John Gauri looknya sih sama gitu cuma ini bukan original punya Honda Click jadi buat temen-temen masih penasaran ini adalah kepunyaan motor Honda Click yang mana temen-temen tuh kalau misalnya mau pakai ini harus pakai adapter John adapter tuh apa sih adapter itu sambungan konektor gitu ya konektor untuk Svion ini supaya bisa kepasang di motor Suzuki John karena yang gua tahu Shogun SP ini mempunyai drat alur spion itu ukuran 12 ukuran bodrat 12 terus bawaannya Honda Click ini adalah ukuran 14 John gitu yang mana kita butuh adapter adapter tuh apa sih yang tadi gua bilang adapter adalah konektor atau sambungan lah bahasa kita itu sambungan supaya bisa kepasang jadi sambungannya 12 ke 14 John penampakannya seperti apa penampakan tuh seperti gini nih jadi satu konektor itu biasanya harganya kalau enggak 5.000 7.000an jadi anggap lah 7.000 gitu 15.000 lah untuk satu pasang spion Mas Viana ini gua beli karena bukan original jadi harganya tuh murah ya sekitar 50.000an lah kalau nggak salah lupa gua 50 atau 60.000 gitu intinya gitu dan ada juga yang jual di bawah harga segitu sih sebenarnya ada di toko oranye juga ada jadi gitu ya buat teman-teman ini adalah kepunyaannya Honda klik CLI CK klik jadi teman-teman bisa cari langsung di toko oranye kalau memang pengen mengaplikasikannya seperti si sopeh ini gua sih suka gitu karena bentuknya itu besar jadi kelihatan presisi aja sama badan gua oke jadi pembahasan hari ini gua lebih ingin bertanya sama teman-teman semua semoga bisa dijawab di kolom komentar gua mau tanya nih ke teman-teman semua nih alasan utama kalian beli sogun SP itu apa selain dari historia tapi jawabnya harus jujur jangan dilebahi-lebain gitu jadi harus jujur dengan diri kalian sendiri gitu jangan ingin-ingin SP lah pokoknya di di konten ini jangan ingin-ingin SP hahaha anjir gua padahal user sogun gitu tapi jangan ingin-inggiin gitu jadi kemarin ada yang ketakutan Bang jangan di konten Indulah gua pengen beli lagi nih takut harganya naik gitu ya kalau naiknya Alhamdulillah ya Emang segitu besar juga pengaruh gua bisa naikin harga sogun yang enggak juga lah ya enggak by the way gue pengen bertanya nih sama teman-teman semua terlebih untuk sogun SP alasan teman-teman beli sogun SP itu apa selain dari history atau dari pengalaman cerita teman-teman gitu jadi apa salah satu faktornya tuh apa yang paling akurat sehingga teman-teman tuh mau beli sogun SP mungkin karena penasaran kah belum pernah punya belum pernah coba gitu atau apa gitu mungkin sebagian besar pasti akan jawab punya kenangan terlebih user Suzuki itu kenapa dia mau bertahan sampai sekarang untuk pakai Suzuki atau pakai sogun lah gitu ya mungkin karena dia punya kenangan indah sama sogun atau sama Suzuki gitu tapi kebanyakan user Suzuki sekolah gua tanya kenapa lu tak beli motor ini gitu semua rata-rata hampir jawab punya kenangan jarang ada yang jawab itu karena belum pernah punya belum pernah pakai atau karena motornya unik gitu jarang banget dan bahkan gua kategorikan enggak ada yang jawab kayak gitu rata-rata itu jawabnya karena punya kenangan John Oke gua lanjut pertanyaan kedua ya teman-teman menurut teman-teman semua user sogun apakah 125 ini lebih cocok dibekali untuk Suzuki shogun SP atau malah kurang besar sehingga ataupun juga malah kurang kecil menurut teman-teman bagaimana nih dengan struktur body yang seperti ini apakah shogun SP sudah cocok untuk membawa bekal mesin 125 CC ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang kita akan dengan adu-adu persepsi ya dengan teman-teman semua dimohon dijawab dengan sangat-sangat benar tanpa adanya justifikasian lah gitu atau membesar-besarkan mengagum-agumkan gitulah jangan tapi jawab dengan realita yang teman-teman ini alami gitu jadi bagaimana apakah shogun SP ini cocok dibekali mesin 125 CC Oke pertanyaan ketiga pertanyaan ketiga bagian mana yang paling kalian suka di shogun shogun SP 125 ini jujur kalau gue paling gua suka di bagian shogun SP ini adalah under call dan kenal pot jujur gue suka banget enggak tahu kenapa kenal pot shogun SP ini mirip banget sama Scorpio tapi untuk versi yang low dbm-nya gitu low decibel meternya hah sama banget lah pokoknya dentumannya sama segala macam dalam tuh mirip banget mirip banget sama shogun Scorpio kalau gue paling gua suka adalah bagian itu sih bagian under call sama bagian kenal pot terus pertanyaan keempat pertanyaan keempat adalah bagian mana yang paling teman-teman enggak suka dari shogun SP ini yu bagaimana paling teman-teman enggak suka sama enggak sama enggak nih kayak gua kalau gue tuh enggak suka di bagian kepala sektor lampu jidatnya lah gitu jidatnya lebar banget kayak bawa bapak yang udah mau rontok rambutnya gitu hahaha kurang suka gue untuk di bagian lampu di bagian jidatnya mana nih jidat nih terlalu jenong gitu jadi kayak Zinedine dan Zidane hahaha itulah yang paling gak gua suka di bagian shogun SP ini apakah kita sependapat atau enggak hahaha hai oke semoga jawabannya berbeda-beda biar teman-teman sesuatu bisa ngaca apa sih kelebihannya kekurangannya menurut versi kalian semua jangan lupa wampir di kolom komentar juga ya jadi sambil nonton sambil baca komentar seru kayaknya hahaha terus Hai yang paling ngebosenin di bagian shogun SP itu dimana Hai yang paling ngebosenin ayo kalau mau kalau gua pribadi gue punya jawabannya jangan kalau teman-teman punya enggak sejujurnya Hai gua memang ada bosan sama bagian satu bagian di di shogun SP ini enggak tahu kenapa gitu ya gua bosan untuk di bagian sektor bak mesin sebelah kanan dua kurang-kurang ini apa ya bosan aja gitu kayaknya dari shogun yang shogun kebo sampai shogun sekarang bentuknya hampir-hampir mirip gitu kan kayak menjenuhkan gitu hahaha kalau gue itu kalau teman-teman apa tuh beda ya menjenuhkan sama paling nggak suka tuh beda menjenuhkan tuh ya suka tapi bosen aja ngeliatnya gitu nih di bagian sebelah sini nih ya hampir-hampir mirip sama tunggawa sebelumnya lah jadi itu yang ngebuat gua agak bosen terus bagian mana yang paling keren menurut kalian beda dong paling paling disuka sama paling keren beda jadi bagaimana yang paling keren menurut kalian di bagian dari shogun SP ini Hai Mungkinkah sama-sama keren gua atau enggak Oke giliran gua jawab ya kalau gua itu paling keren ngeliat bagian sektor speedometernya jod waduh kenapa sih kok bisa begitu enggak tahu gua seneng aja ngeliatnya dia itu speedometernya di tengah terus tulangan speedometer itu pakai corak karbon gitu ya nggak jadi bikin ala-ala racing itulah suka banget gua ngeliatnya Hai menurut gue ini keren Hai terus juga ditambah sama digital ampere bensinnya itu menurut gue tuh Wow sebuah dorongan baru supaya kita bisa memiliki shogun SP ada ada di sini nilai-nilai keinginan kita tuh sebagai user roda 2 pada zaman itu salah satunya tuh ini ada efikatnya tuh ada di sini ini keren menurut gue terus menurut kalian nih bagian mana yang paling dipertahankan sama Suzuki dari shogun SP ini ayo sama nggak jawaban nama gua hahaha kalau menurut gua adalah bagian pelaknya John pelaknya masih dipakai sampai generasi Satria John Satriam patak Wow gila kayaknya itu adalah kebanggaan banget bagi Suzuki enggak velg depan belakang itu Wow gile bener-bener masih dipakai dan menjadi nilai otentik banget untuk Suzuki John Oh ya enggak sih pendapat nggak mau gua atau teman-teman punya jawaban bagian yang lain hahaha oke lanjutnya bagian mana dari shogun SP ini yang bikin kalian bingung gue punya sih satu pertimbangan yang agak membingungkan buat diri gua kenapa ya kok begini gitu mau enggak ada dimana gua agak sedikit bingung sama shogun SP ini di bagian behal belakang John kenapa sih kebel belakang gini John di generasi shogun 125r itu belakang itu keren ada lampunya gitu ada lampu stop lemnya tapi di generasi shogun SP kenapa enggak ada gitu malah dihilangin gitu loh Padahal menurut gue itu ada lampunya keren tapi kok dihilangin ya pas di generasi shogun SP makanya agak aneh aja gua hahaha pendapat nggak oke jadi apakah ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang bikin teman-teman ini terbahak-bahak Oke jangan sekarang gua sudah mau sampai di kantor istri gua gua akan nyebut dia dulu ya enggak eh few moments later cara depan enggak nah Oke jangan jadi sekarang gua mau tebalik dan ribet juga nih bawa kado kan enggak enggak udah bisa-bisa jadi segitu aja dulu videonya untuk kali ini semoga teman-teman bisa terhibur terinspirasi dan termotivasi untuk memiliki motor-motor seperti ini John so dari Aji motorbike cukup sekian kurang lebih nyuguman maaf wabillahi taufiq walidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aji motorbike yuhu